Intro Khamar Dalam bahasa Arab Air anggur Anggur dipijak beramai-ramai Musim anggur di Makkah Banyak sekali buah anggur Dipijak beramai-ramai Airnya ditampung Ditapis Dimasukkan ke dalam Bejana Ditunggu selama tujuh hari Setelah pas tujuh hari Dia berubah menjadi Khamar Kain yang menutup rambut perempuan Perempuan sebelum dia pakai hijab Pakai jilbab Dia tutup Saya sebenarnya nak bagitahu rambut saya masih ada lagi Perempuan jangan pakai hijab terus Sebab kalau dia pakai hijab Ini rambut depan hadapan ini keluar Dia mesti tutup dulu pakai kain Selepas tutup pakai kain Baru dia pakai hijab Supaya rambut keluar Sekarang ada Jadi kalau Kalau kain penutup itu namanya khimar Pakai khimar Kain penutup rambut perempuan khimar Air anggur yang diminum Itu namanya khimar Apa Beza khimar dengan khimar Kalau khimar Menutup kepala Kalau khimar Menutup isi kepala Khimar kalau sudah diminum Tetutup isi kepala Dia tak boleh lagi membezakan Mana kawan Mana lawan Mana bini dia Mana bini kawan Sebab lah tertutup Khimar Menutup rambut Khimar Menutup isi yang ada di dalam rambut Begitulah bahasa Arab Yang halus Menjelaskan tentang khimar Jadi ada orang Saya hanya ikut apa yang ada dalam Quran Dia ambil ganja Dia isap Datang Tok Ustaz Kata Ustaz ganja ini haram Tunjukkan saya Mana ayat yang mengharamkan ganja Dari Al-Fatihah Ka'anas Ya ayuhalladina amanujutanibu min ganja Tak ada Mana ada Tunjukkan saya Mana ayat Dari surah Al-Fatihah sampai ke anas cerita ganja Tak ada Inilah maka orang perlu belajar agama Dalam Islam Yang menghalalkan mengharamkan itu Quran Hadis Ijma' Qiyas Jadi ganja Narkotik Syabu Itu semua dari Qiyas Bukan dari ayat Bukan dari hadis Bukan dari ijma' Qiyas itu apa Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya Kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya Dengan melihat kesamaan antara keduanya Saya ulang sekali lagi Sesuatu yang belum ada hukumnya Kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya Dengan melihat kesamaan antara keduanya Sesuatu yang belum ada hukumnya Narkotik Syabu Yang sudah ada hukumnya Khamar Kesamaan antara keduanya Menghilangkan Akal Nira Nira halal Apa salah nira Tapi bila nira dibagi ragi Dibiarkan seminggu Berbuih Diminum Diminum hari ini Esok baru mabuk Dia delay Sebab harga murah Anggur Boleh kita minum anggur Saya tanya kawan saya Ya akhi Nama dia mu'min Di Kahirah Boleh kita minum anggur Kata dia anggur haram Musim anggur di Kahirah Saya beli anggur Sampai ke rumah anggur ini masam Minta ampun masam Saya masukkan dalam blender Lepas itu saya tapis Saya masukkan ke freezer Bagi gula Bagi susu Datang mu'min tadi Saya bagi minum Lepas minum dia tanya Wallahi Abdul Samad Masyarif Tuzkidah Aku seumur-umur hidup Belum pernah minum Macam ini sedapnya Kata dia Apa ini Itulah anggur yang kau haramkan Tuh kata saya Anggur tak haram Siapa kata air anggur Haram Saya suka minum air anggur Tapi bila anggur itu Dibiarkan seminggu Bebue Berubah menjadi kamar Baru dia haram Jadi baca buku ini Jangan sepotong Ini bahayanya Kalau tukang khitan Baca buku Buku pun nak dia potong juga Selesaikan sampai habis Nira boleh Kamar anggur Selepas dia berubah Barulah Sebelum dia berubah Ada alkohol di dalam Tak apa Cairan anggur Kita minum Tak ada alkohol Tapi bila sudah ada Alkohol Bukan bahasa Arab Alkohol Almari Aluminium Bukan bahasa Arab Ini semua Sekarang kita sudah Masa lalu Ini masa lalu Bagaimana kita menatap Masa depan Bertaubat Bagaimana cara Bertaubat Tiga Yang pertama An-nadamu fil qalbi Menyesal dalam hati Ayo kita minum kamar Aku dah menyesal Aku tak akan minum kamar Ayo lah Sekali-sekali Kata Ustaz tak apa Tidak Aku yang bayar Oke Ini bukan menyesal Ini taubat Istighfar ku pendek Aku ingin istighfar Yang panjang Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illaha huwal hayul qayyum Wa atubu ilaih Ada tak yang lebih panjang Daripada lagi itu Dagi Ustaz Ada Aku susah nak ingat panjang Macam itu Ustaz Tulis lah Tulis disitu Sayyidul Istighfar Sayyidul Istighfar Terus pilih image Nampak Gambar Ada sekali Terjamah Bahasa Melayu Allahumma anta rabbi la ilaha illaha anta kalaktani wa ana abdu kaprin Letakkan di dekat tempatmu masak Sambil masak Allahumma anta rabbi la ilaha illaha anta kalaktani wa ana Tidak Yang ketiga Al-Ithmaru ala yaudha ilaihi abadan Aku bertekad kuat Tidak akan kembali lagi pada perbuatan dosain Tapi kita mesti ada circle Ada lingkungan yang baik Lingkungan kita pun tiga Lingkungan yang pertama Tempat Residen Tempat kita duduk Duduk dekat surau Duduk tempat kawan-kawan Lingkungan yang kedua adalah Tempat bekerja Tempat bekerja kita pun orang-orang baik Ada tempat bekerja gaji dia duit banyak Tapi orang tak baik Ada tempat bekerja gaji biasa saja Tapi tempat orang baik Sembayang Pilihlah ini Karena ini kita lebih selamat Ini nanti kita tak terjamin Tak ada garanti selamat Yang ketiga Ada lingkungan sosial media Cuba tengok grup-grup whatsapp kita Cuba tengok instagram Cuba tengok Follow instagram Yang kira-kira posting-postingnya itu mengingatkan kita pada Allah Salah satu instagram yang nak di follow Ustaz Abdul Somad official Ustaz Abdul Somad official Subscribe like share and comment Saya bagi sampel aja Tapi kalau nak serius Tapi kalau nak serius boleh juga Selepas itu jangan tinggalkan yang wajib-wajib Sembayang 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 ini jangan sampai tinggal Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad Selepas Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah pada suami saya Suami saya pun sekarang dah mula sembayang Sembayang apa Puan? Sembayang Jumat Sembayang ini tak boleh ditebus dengan lain La kafaratalah illa zalik Tidak boleh ditebus dengan istighfar Menangis di pintu Ka'bah Ampunkan dosaku ya Allah Sembayang tak lepas Maka sembayang yang lalu-lalu-lalu Wajib diqabak Mazhab Hanafi paling tua Mazhab Maliki nomor dua Mazhab Syafi'i nomor tiga Mazhab Hanbali nomor empat Sepakat empat mazhab Sembayang yang lama wajib diqabak Tapi saya tak ingin semua pegawai esok tak ada datang Pengarah bertanya Mana pegawai kita tak datang? Semua ambil cuti kodok Apa ini? Esok semua pengarah datang kepada Puan Khadijah dan suami Ustaz Somad jangan bawa lagi ke Brunei Sebab semua orang nak kodok lepas dengan tazkirahnya Kodok ini satu solat Satu solat sahaja Selepas solat fardu Lepas fardu zuhur nanti Usalli fardu zuhur arba'a raka'atin qaba'an Lillahi ta'ala Jangan kuat-kuat Nanti kawan bertanya sebelah Kau dah berapa lama? Qaba'an Seberapa lama? Seberapa lama kita tinggalkan Sebab Islam ini tidak ingin memberatkan kita La yukallifullahu nafsan Tapi kalau ada orang yang baru bertawabat Datang ke saya Ustaz Somad aku ini baru bertawabat Apa yang mesti aku lakukan? Saya tidak beratkan dia Kamu kena baru bertawabat Maka 30 tahun yang lalu kau tinggalkan kau mesti kodok semua Kata dia kalau begitu aku tak jadilah tawabat Ustaz Tak boleh kita beratkan orang Yasiru bagi kemudahan Walatu asiru Jangan susah-susahkan orang Bashiru bagi kabar gembira Walatu naffiru Jangan buat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi diantara semua Sembayang udah Bezakat sudah Berhaji umrah sudah Selepas itu kemudian berpuasa sudah Yang tak boleh putus adalah Zikir, zikir, zikir Nak makan, zikir Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina'azaban ala Nak tidur, zikir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Jangan baca sekarang Kadang dia otomatik Nak berjalan, zikir Bismillahirrahim 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 Saya tengok beberapa puan Ada pasang tasbih Asal lupa ingat Cuma kadang saya tengok Ada sesetengah orang ini Cepat betul Cepat Selepas cepat Eh seratus Dua ratu Langsung ambil gambar Alhamdulillah Dah seribu pagi ini Tak salah Apa salahnya Apa salah Dia bagi motivasi Supaya kawan-kawan lain berpikir Eh dia dah seribu Aku berapa sudah Selawat Masya Allah Tegak Berselawat Ini semua baik Macam mana Berzikir itu Dimana Letak zikir Ala Bizikir Wa'illahi Tathuma'innul Qulub Qulub itu disini Sebelah kiri Dua jari di bawah Berdegup dan berdetak Berdegup dan berdetak Itu yang normal Ada yang tak normal Itu biasanya Tarikh-tarikh Dua sembilan Tiga puluh Dia begitu Akhir-akhir bulan Dia tak normal Ini jantung ini Ada orang Mengajarkan zikir Macam detak jantung Allah 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 Kalau kita nampak Ada orang Pegang tasbih Tasbihnya cepat Itu zikir dia Allah Ada kemungkinan Itu zikir dia Tapi kalau ingin Pasti Seratus peratus Tanya dia Saya tak tahu Nanti bila nampak Ada orang Yang mengajarkan Cepat betul Itu zikir dia Namanya zikir Ismuzat Dia ikut Letak jantung Allah Allah Tapi ada yang Pelan Itu namanya zikir Nafas Sekali tarik Nafas ni dua Nafas tarik sekali Hembus sekali Saya dah hitung kira Satu minit Tiga puluh lima kali Satu minit Saya dah hitung kira Tiga puluh Tariknya Allah Hembusnya pun Allah Nak tidur Elok zikir nafas Elok zikir nafas Tarik Allah Hembus Allah Sampai tertidur Mati kita dalam tidur itu Mati dalam zikir Oh tapi guru saya Tak ajarkan itu ustaz Guru saya ajarkan La ilaha illallah La ilaha illallah Tak salah Saya tak ingin Salahkan orang La ilaha illallah zikir Tasbih zikir Tahmid zikir Takbir zikir Salawat zikir Baca Quran zikir Mendengar tazkirah pun zikir Yang penting Hati kita Mengingat Allah Zikir yang paling elok Sejalan antara Mulut Dengan hati Mulut kata Allah Hati kata Allah 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 Paling tidak Tapi jangan sebab ini Esok Datang pelawat-pelawat Bertanya kepada pegawai BKN Bagaimana saudara saya Bila kami boleh datang Allah Allah Itu yang disebut Mulut bercakap Mulut bagi tazkirah Mulut Tapi hati tetap berzikir Allah 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 Sila banyak Puan yang biasa berzikir Subhanallah Wabi hamdihi Subhanallah Elok Tak salah Saya zikir yang dibagi Oleh Ustaz Kiyai Datuk Guru Saya Habib Saya Dia bagi Istighfar saja Astagfirullah Bagus Semua zikir Afdalu zikri Fa'lam Annahu La ilaha Apa yang selalu kita fikirkan Apa yang selalu kita renungkan Apa yang selalu kita cakapkan Apa yang selalu kita dengar Itulah yang akan datang Manakala kita akan Sakaratul maut Jadi kalau kita selalu mendengar Handphone kita baca Quran Tazkirah Itu yang akan datang Dengan kalimah La ilaha Illallah Pukul 10 Suku Pukul 10 15 Minit Jadi Saya Andai pun saya tak tengok Jam ni Saya dah tahu Dari mana saya tahu Kaki saya dah terasa Nah Tapi pengalaman saya Bagi tazkirah Di banyak-banyak Tempat Itu kalau jamaah Encik puan itu Encik-encik puan-puan itu Dia ada respon Ke kita Itu tak terasa lama Tapi kalau dia tak ada respon Kita macam bercakap Di depan patung Itu lama Maka saya Bulan Ramadhan Saya tak nak bagi tazkirah Sebelum buka puasa Sebab semua yang nak berbuka itu Dia tak ada memikir Yang ada di kepala dia Cendol Nasi lemak Nasi Maka saya Di mana-mana tempat Ramadhan Jangan bagi saya Tazkirah sebelum Berbuka Sebab Lama terasa Alhamdulillah Hari ini Saya sedang berada dengan Hamba-hamba Allah Yang hatinya terbuka Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Amal ini sebenarnya Yang paling wajib Untuk saya dulu Selepas itulah Bau kita semua Banyak cakap saya ini Tak berkenan di hati Menyinggung perasaan Saya mohon maaf Minta ampun kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih